Gustam Sudin diduga mengalami gangguan jiwa saya video dirinya melakukan tingkah adeh tersebar ke publik. Atas hal tersebut, Gustam Sudin pun menjalani rehabilitasi di pondok pesantren Jondrobowo, Gawi, Jawa Tibur. mendokumentasi. Aku tahu lo. Tulangan ini. Iya. Guarin jurus belanya. Paso singkatnya, tak sase di jalan dengan lurus. Banyak orang sesat di jalan berbelok. Tapi ini enggak. Sesat di jalan yang lurus. Nampaknya dia lurus. Tapi sebenarnya sedang susat. Na'udzubillah. Banyak artanya. Mewah hidupnya. Tapi ternyata sedang dimainkan Allah Ta'ala dengan istidrat. Kita banyak salah sangka. Ustaz, saya dulu sebelum pengajian hidup saya enak Pak Ustaz. Tapi setelah dengar pengajian Ustaz, begitu pulang helem basah. Begitu pulang motor hilang. Begitu pulang anak sakit. Sesungguhnya Allah sedang sayang kepada engkau. Dihapusnya dosa-dosa. Amin. Yang paling mengerikan adalah, solat tak pernah, puasa tak pernah, sedekah tak pernah. Tapi hidupnya lancar-lancar saja. Itu namanya istidrat. Tetangga saya Pak Ustaz, tak pakai jilwak, solat tak pernah, puasa tak pernah, hidupnya lancar, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Itu namanya istidrat. Kami mainkan mereka dengan istidrat. Kami mainkan mereka, karena mereka mempermainkan Allah. Mereka sangka Allah lalai, mereka sangka Allah lupa, tidak. Allah sedang memainkan engkau dengan istidrat. Jadi caranya biar sadar, introspeksi diri. Mengapa aku begini? Kalau terasa salah, istidrat. Mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mempertemukan kita semua di surga, nanti bersama para nabi dan orang soleh. Amin. Sampai saya ke surga, saya tengok surga kosong. Amin surang saya. Mertanya malaikat, mana jamaah Baitul Rahmah? Mereka BVIP. Rupanya ambuh kelas ekonomi. Apa enggak BVIP? Solat tarawihnya setujus. Solat berjamaahnya enggak tinggal. Di dalam masajiknya khusuk. Sakinkan khusuknya sampai terlalu. Masjid lain orang kepanasan. Ya tenang. Sejuk. Kotip berapi-api, dia berair-air. Mimbarnya tinggi. Masjid Baitul Rahmah pada naik ke atas. Hanya saja-hanya saja saya sarankan, kalau solat di Masjid Baitul Rahmah, tolong tatapan matanya, supaya ke tempat sujud. Jangan tengok ke atas. Karena sini keligirati banyak. Khusuk, jagat. Apa hukum suara istri yang taat beribadah? Rajin kuasa. Tapi bicara pada suaminya suaranya keras. Memang setelannya begitu. Memang karir suaranya. Coba periksakan. Mungkin Jonya paka. Mungkin ini orang gunung. Orang gunung. Suara keras beda sama orang Sunda. Kalau orang Sunda, Mas, hujan. Orang Sunda kalau ngasih tahu suaminya hujan, hujan. Lah basah kayaknya. Tapi sampai lain dah. Hujan, hujan, hujan. Jadi jangan serta-merta kalau kareh melawan. Ternyata dia tidak peka. Ternyata dia bukan orang gunung. Tapi dia melawan. Maka mengatasi istri melawan ada lima langkah. Gus Syamsuddin kini akting dijemput paksa polisi. Saya gak diborkol. Gus Syamsuddin akting dijemput paksa polisi. Beberapa waktu lalu, Gus Syamsuddin sempat menjadi perbincangan karena diduga alami ODGJ. Kini Gus Syamsuddin kembali membuat heboh selantaran akting ditangkap polisi. Dikutip dari kanal Youtube Gus Syamsuddin jawab terlihat mobil polisi tiba di depan ponpes milik Gus Syamsuddin. Kedatangan polisi disambut oleh dua orang. Gusnya ada. Polisi tanya pada Sabtu 24 Desember. Ada? Mari silakan masuk. Ucap seseorang yang menyebut gandirat polisi tersebut. Polisi pun langsung masuk ke dalam ponpes untuk menghampiri Gus Syamsuddin. Di dalam ponpes tersebut, polisi terlihat menggotuk sebuah ruangan. Keluarlah Gus Syamsuddin dari dalam ruangan tersebut. Gus Syamsuddin terlihat memakai kaos hitam sarung rambut terurai dan kecam mata hitam. Lalu gede polisi dan Gus Syamsuddin jalan menuju mobil polisi yang terparkir di luar. Gus Syamsuddin pun langsung naik ke dalam mobil polisi yang tampak menyapa dan berpamitan dengan beberapa muridnya sambil di atas mobil polisi. Tak tinggal dulu ya, jangan nangis. Aku tak dibawa dulu sama Pak Polisi. Ucap Gus Syamsuddin. Sesampainya di gerbong ponpes, mobil polisi yang membawa Gus Syamsuddin tiba-tiba berhenti. Jadi berangkat apa enggak ini, Mak? Tanya Gus Syamsuddin sambil tertawa. Enggak jadi ah, enggak jadi ikut patroli saya. Nanti malah bikin masalah. Lanjutnya. Saya tadinya mau diajak ikut patroli, tapi nanti malah saya bikin masalah kalau nanti saya kesurupan. Tutup Gus Syamsuddin. Dijungguk istri pertama saat direhabilitasi, Gus Syamsuddin enak jadi orang gila. Gus Syamsuddin diduga mengalami gangguan jiwa selesai video dirinya melakukan tingkah adeh tersebar ke publik. Atas hal tersebut, Gus Syamsuddin pun menjalani rehabilitasi di pondok pesantren Cendrobowo, Gawi, Jawa Timur. Melihat video di akun Gus Syamsuddin jawab, Nyai Ehan, istri pertama Gus Syamsuddin, langsung menjenguk suaminya. Gus Syamsuddin mendapatkan perawatan di tempat khusus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Usai bertemu dengan Gus Syamsuddin, Nyai Ehan langsung memeluk dan mencium sang suami. Pada momen itu Gus Syamsuddin mengungkap pengalamannya selama berada di sada. Gus Syamsuddin juga memberikan klarifikasi setelah pesulap merah berdudingnya berbohong, pura-pura menjadi ODGJ. Sebelumnya, pesulap merah menyebut Gus Syamsuddin berpura-pura menghidap gangguan jiwa demi menghindari kasus hukum. Nah, saya nggak tahu nih, ODGJ ini settingan dia juga atau beneran? Atau untuk menghindari penjuara? Karena kan salah satunya untuk menghindari penjuara jadi ODGJ, paparnya. Mungkin ada yang sudah diproses, akhirnya dia mikir bagaimana caranya biar bisa tidak dipenjara. Jadi ODGJ sajalah, gitu mungkin ya. Atau mungkin dia beneran ODGJ? Saya juga nggak tahu, ujar pesulap merah. Dijungguk istri pertama saat direhabilitasi, Gus Syamsuddin enak jadi orang gila. Gus Syamsuddin diduga mengalami gangguan jiwa saat video dirinya melakukan tingkah adeh tersebar ke publik. Atas hal tersebut, Gus Syamsuddin pun menjalani rehabilitasi di podok pesantren Cendrobowo, Gawi, Jawa Timur. Melihat video di akun Gus Syamsuddin jawab, Nyai Eh Han, istri pertama Gus Syamsuddin langsung menjenguk suaminya. Gus Syamsuddin mendapatkan perawatan di tempat khusus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Usai bertemu dengan Gus Syamsuddin, Nyai Eh Han langsung memeluk dan mencium sang suami. Pada momen itu, Gus Syamsuddin mengungkap pengalamannya selama berada di sana.